baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Wifi Network pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk login super admin pada modem CTE F670L begitu ya oke jadi bagi teman-teman yang punya modem Indihome ya dan tipenya adalah F670L dan kemudian teman-teman pengen melakukan konfigurasi lebih advanced maka teman-teman butuh untuk menggunakan username dan password admin begitu ya karena biasanya ya normalnya adalah ketika teman-teman mau konfigurasi itu username nya user dan kemudian password nya juga user gitu ya nah seperti ini nah kalau seperti ini itu apa namanya ada beberapa ini kalau kita lihat ya ini terbatas sekali untuk menu-menunya di local network juga hanya segini ya dan tentunya ada beberapa hal yang kita butuhkan ya saat kita melakukan konfigurasi dan kalau kita lihat disini juga manajemen diagnostiknya cuma ada tiga aja gitu ya nah oleh karena itu bagaimana cara untuk login ke super admin gitu ya nah caranya adalah kita lockout dulu ya terus ini kita gunakan username nya itu admin ya dan kemudian untuk apa namanya untuk password nya ini saya ini dulu ya saya hapus aja ya username nya itu admin ya oke jadi teman-teman bisa copy seperti ini kemudian buat login disini kemudian teman-teman bisa klik login nah dengan login dengan menggunakan admin maka teman-teman sudah mempunyai hak administrator terhadap modem ini ya jadi teman-teman bisa melakukan konfigurasi lebih advance pada modem ini sebagai contoh kalau kita lihat disini tadi nah di menu internet aja disini sudah banyak ya artinya nanti disini kayak misalkan kita bisa melihat font information port locating, multi cache, dynamic routing ya port binding begitu nah seperti ini kita sudah bisa selama kita memang tahu begitu ya terus di local network juga ada banyak ini ya apa namanya menu-menunya yang terlihat begitu nah di manajemen dan diagnostik juga sama ya tadi yang awalnya 3 kita jadi punya alok manajemen TR069 manajemen diagnosis IP versi 6 suite dan sebagainya nah seperti itu ya teman-teman bagaimana cara untuk login super admin ke dalam modem ZTE F670L baik semoga videonya bermanfaat ya jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum kemudian like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya sampai jumpa di video-video selanjutnya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih